Musik Sekitar 39,305 warga kecamatan Masamba diharapkan mengisi data sensus penduduk pada tahun 2020 secara tepat dan benar. Keterlibatan Kepala Desa dan Lura saat pendataan yang ditunjang dengan sosialisasi juga menjadi faktor utama terwujudnya partisipasi aktif masyarakat untuk mengikuti sensus penduduk. Kepala Badan Pusat Statistik Simon Umar saat menggelar rapat koordinasi desa tingkat kecamatan Masamba dalam rangka persiapan sensus penduduk tahun 2020, Rabu 5 Februari 2020 diolakan tercamat Masamba, mengatakan jika dukungan masyarakat, khususnya desa sangat penting untuk menghasilkan data yang akurat. Terkait dengan rapor desa ini, tujuannya adalah memohon, meminta bantuan kepada Bapak Ibu Desa dan Lura untuk mendukung kegiatan sensus penduduk. Sementara itu, comat Masamba Ajisa Putra meminta agar pendataan sensus penduduk dilakukan secara profesional. Ia pun mengimbau kepada seluruh Kepala Desa, Dusun, RT dan RW untuk ikut mendampingi petugas saat pendataan berlangsung. Mungkin teman-teman bisa dalam pendampingan, bisa didampingi lah, paling tidak desa, bisa jauh lebih, supaya banyak-banyak yang jauh lebih banyak, banyak yang awasi, jauh lebih banyak data yang akan diberikan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Arief Erpalalo, yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, juga berharap agar data yang di input oleh produsen adalah data yang valid. Dinas Komunikasi dan Informatika, Arief Erpalalo, yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, juga berharap agar data yang di input oleh teman-teman desa adalah data-data yang valid. Nah, bukan tadi seperti data yang di input oleh teman-teman sama, ada ini, ada ini. Data yang valid ke mana? Tentu data yang akan dijelaskan nanti oleh teman-teman BPS atau menjelaskan data yang valid. Karena kadang-kadang, ini teman-teman BPS turun ke lapangan, petugas yang turun ke lapangan, diaratan warga ataupun desa. Tapi karena tidak ada mungkin yang dampingi dari desa, sehingga ini kadang-kadang laporan, bukan laporan dari masyarakat, ini terjawab kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman. Akhirnya, seperti ini. Beliau menuturkan sensus yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas data yang nantinya akan menjadi acuan pemerintah untuk merencanakan kegiatan ataupun program. Selanjutnya, berlangsung rapat koordinasi desa tingkat kejamatan di mana rapat koordinasi kami merupakan tahapan sosialisasi dalam perangkat kualitas data. Sensus penduduk di tahun 2020, di mana tahun 2020 merupakan awal bagi BPS untuk melakukan sensus penduduk secara online. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Desa Sorada kejamatan Mas Abang, kalau ini saya bersama ini, Pak Halim, Pak Haman, Kepala Desa Rata-Solang. Jumlah boleh diberikan apa saja yang nanti akan diberikan kepada Kepala Desa Sorada untuk menghubungkan. Terima kasih. Apa yang kami dapat tadi ini, sosialisasi masalah pendatan penuh sosialis penuh, tapi kami keras kembali ke desa. Kami sosialiskan ke tingkat usul dan ke tingkat tep. Dan yang lebih obrolnya ketika hari-hari Jumlah, hari Jumlah itu kita bisa menampilkan juga Nanti ada pendapatan penduduk yang dilakukan oleh DPS Kami berharap kepada DPS, kami juga punya masyarakat yang dilibatkan Yang itu dilibatkan untuk ada masyarakat pendapatan Pendapatan itu harus dilibatkan juga masyarakat pendapatan yang bisa mengakses dengan internet Dan saya berharap juga jangan terjadi hal-hal yang inginkan di Pemerintah Desa Kalau desa pendapatan info sendiri, kami akan berharap? Kami untuk kominfo, kami sangat bersyukur untuk tahun pendapatan info 2020 Adanya rekonsertaan kominfo, yang lalu kan tidak ada Alhamdulillah untuk sekarang, ada Jadi kami bisa juga, apa namanya, berkontas dengan Pemerintah, Pemerintah, OS Karena ketempatan sekarang kominfo aktu dalam perlaksanaan video ini Terkaitkan kesedihan jaringan, kesedihan, kesedihan, penduduk online, bagaimana ini? Alhamdulillah, saya juga punya offset di pesetnya desa Sudah bisa, jadi terkaitkan Dan misalkan juga mengharapkan keterlibatan seluruh masyarakat Di mana sekitar 300 ribu penduduk kawasan Karena diharapkan nanti akan mengisi data secara tepat dan juga benar Melalui sistem online yang telah diterapkan oleh BPS Akan ada dua tahapan, di mana tahapan pertama akan dimulai pada tahun 15 Februari sampai dengan 31 Maret Dan tahapan yang kedua, petugas yang kita akan diletakkan oleh seluruh masyarakat yang belum Mengisi data melalui sistem online ke rumah melalui BPS Untuk informasi, Sensus Penduduk Tahun 2020 akan dilakukan dengan dua tahapan Tahapan pertama akan dilakukan secara online mandiri pada tanggal 15 Februari hingga 31 Maret mendatang Sementara untuk tahapan kedua akan berlangsung pada 1 hingga 31 Juli 2020 Dengan menurunkan petugas lapangan yang akan mendata masyarakat Yang belum mendaftar sebagai peserta Sensus Penduduk Online Tim Liputan Humas dan IKB Kominfulu Otara melaporkan Terima kasih telah menonton!